Halo Tribunus di rumah, jumpa lagi di acara bincang bersama BPJS Kesehatan Kali ini di Studio 52 Tribun Jogja Hadir bersama saya, Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta Mas atau Pak Nih? Mas saja Mas Heri Susila Widodo, selamat datang Selamat datang Salim dulu Mas Sikit Sehat, semoga senantiasa BPJS Kesehatan harus sehat Hadir pula bersama saya, Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta Mas Eko Purboyono Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Tema kita kali ini adalah Layanan JKN Kini Mudah, Cepat, dan Setara Sebelum kita ke materi obrolan Kok pakai kini Mudah, Cepat, dan Setara Kemarin juga cepat juga Cepat sama cepat Cepat Kemarin Tetap mudah, cepat, dan Setara Itu dalam hal apa? Monggo, siapa yang mau Mas Heri? Baik, terima kasih Mas Sikit Tribun Terima kasih Jadi kalau mudah, cepat, Setara itu Pertama Teman-teman pasti mudah itu berarti Dimudahkan Dimanapun berada Bisa mengakses untuk layanan kesehatan Kemudian untuk cepat Itu berarti tidak terlalu lama Untuk mengakses layanan kesehatan Karena kita ada antrean online Melalui mobil JKN Mas Kemudian saat ini Kami juga melalui Teman-teman Itu ngecek selalu Waktu tunggu layanan di Vaskes itu berapa Jadi ada standarnya Karena untuk standarnya kan Maksimal 60 menit Mas Waktu tunggu layanan rawat jalan itu Tidak boleh lebih dari Satu jam Tetapi ada beberapa Yang memang masih melebih ada Nah itu tugas kita Untuk memastikan bahwa tadi Cepat tadi Nah kemudian untuk Setara Itu berarti tidak bisa Atau tidak Membeda-bedakan Antara pasien satu Dengan pasien yang lain Semua untuk Tindakan medis itu sama Perlakukan sama ya? Iya, betul Ya Tadi yang untuk Lebih dari 60 menit Itu biasanya kandalan apa? Banyak faktornya Jadi kalau Di sistem itu kan sudah Kayak jalan dengan running Seperti biasanya Itu kalau misalkan Terkendala lebih dari 60 Banyak faktor Misalkan Ada pasien check-in pagi Ya pulang dulu pak Pulang saya bawa belanja Ini datang lagi Itu mengakibatkan Timenya jadi lebih lama Atau yang kedua Itu mungkin dokter juga Karena sibuk ya Dia operasinya sito Kemudian dia harus visit ke Rawat inap dulu Sehingga mengakibatkan Jadi mundur Itu salah satu faktornya Tapi memang sih Teman-teman saya juga Pengguna Intermeso aja Ini sebenarnya Ya semoga saja Tidak menggunakan Fasilitasi itu Artinya sehat Artinya masyarakat Selalu sehat Bahwa Menjadi peserta BPJ Kesehatan itu Ya memang Wajib Karena Sistemnya kita Peduli terhadap Yang membutuhkan Nah yang lainnya Nah teman-teman saya ini Yang kebetulan Mengakses JKN Mobile Itu juga gitu Dan saya baru tahu Belakangan agak deso ini Ngantri Sudah bisa pesen Gak perlu harus berlama-lama Bisa datang Udah selesai pulang Oh bisa gitu ternyata Nah Ini kan Tadi yang disampaikan oleh Maseri Cepat ya Cepat dan Teman saya kebetulan Gak belanja ke pasar Jadi bisa langsung bisa mengakses gitu ya Ini tentu kan juga Mengondisikan di Layanan kesehatan ya Mas Eko Dari sisi itu Mungkin Mas Eko yang Bisa lebih menjelaskan Terkait dengan Koordinasi dengan VASKES Terutama Untuk hal-hal seperti itu Itu Gimana mas Sistem prosedur Dan ini segala macam Dan mungkin pemantauan Terkait Penggunaan JKN Mobile Supaya bisa Lebih mudah Cepat dan Tadi Yang namanya JKN ini Baru lahir di 2014 Kita perlu Mengembangkan Banyak inovasi Sehingga Menghilangkan Stigma-stigma Masyarakat yang Kurang Baik gitu Terkait dengan Layanan yang tadinya Mengakses rumah sakit itu kan Kalau gak punya duit kan Pasti berpikir Seribu kali Untuk datang ke rumah sakit Sekarang Merasa sudah Dibayarin Sama pemerintah Atau mungkin Membayar iur sendiri Sehingga Akses ke rumah sakit Jadi mudah Nah ini Tantangannya adalah Ketika aksesnya itu Mudah Sehingga Banyak Orang yang Mungkin Kadang Mungkin setengah Sakit Atau mungkin Setengah sehat Lebih cepatnya Sehingga Inilah yang membuat Fasilitas kesehatan itu Jadi Kemruyuk Jogjaan itu Kemruyuk Sehingga kita Sehingga kita Kalau Ini mobil JKN itu Untuk menata itu tadi Sehingga Ketika masuk Ke poli Atau Kelayanan Di FKTP Puskas Mas itu bisa Ngambil antrian Dari rumah Ini tujuannya Untuk mengatur Jadi gak Apa Mengumpul Di satu waktu Untuk antri Tapi bisa Menjadwalkan Sendiri Kebutuhannya Ketika mau Dengan dokter Itu lewat Aplikasi Mobil JKN Toh sekarang Juga Eranya Era Teknologi Kayaknya Mungkin 0,0 Sekian persen Penduduk kita Yang Gak punya HP Dan HPnya Udah bagus Tapi Tetap ada Mas Heri Dan Mas Eko Yang Udah punya HP Bukan orang Besok juga Ternyata Belum Download Gak ngerti Cara Makanya Masih pakai Cara-cara Konvensional Itu terkait Barangkali Sosialisasi Atau Edukasi Ke warga Biar Seperti itu Gak Download Itu Gimana Mas Semua Terjadi Kadang Kita Tekankan Untuk Download Kadang Nanti Itu Wajar Karena Pasti Ada Sesuatu Ketika Ketika Orang Itu Mau Download Dia Kalau Butuh Pasti Download Seperti Mungkin Belanja Dia Pasti Butuh Pasti Dia Akan Download Sama Dengan Mobil JKN Jadi Makanya Saat Ini Kita Sasarannya Itu Pertama Di Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit Ataupun Di Fasilitas Primer Karena Dia Ada Kontak Sama Kemudian Dia Ada Beberapa Pelayanan Yang Memang Dituntaskan Untuk Yang Teman Teman Atau Pasien Yang Dirawat Jalan Di Rumah Sakit Memang Kita Tekankan Untuk Menggunakan Mobil JKN Sebenarnya Fungsinya Tidak Hanya Untuk Antrian Online Mas Untuk Mobil JKN Jadi Kalau Di Mobil JKN Ada Fasilitas Konsultasi Dokter Itu Bisa Di Rumah Jadi Ketika Kok Mumet Citek Konsultasi Dokter Bisa Dok Saya Mumet Tanggal Tua Wah Itu Obat Problemnya Sekarang Orang Kita Pusing Jangankan Pusing Yang Lebih Parah Dikit Misalkan Sesek Gak Mau Konsultasi Ke Lain Medis Konsultasinya Ke Google Buka Google Sekarang Kalau Untuk Faskes Di Lingkupnya Apa Berarti Diy Untuk Diy Itu Untuk Warga Yang Sudah Mengakses JKN Mobil Ada Ada Kalau Kita Untuk Yang Akses Mobil JKN Kita Per Detik Itu Selah Nasional Itu Jutaan Untuk Yang Rekod Melalui Mobil JKN Tetapi Untuk Yang Tadi Untuk Yang Teman Teman Yang Kalau Kita Kan Clear Kalau Di Google Tadi Informasi Untuk Ini Kalau Kita Clear Ketika Konsultasi Dokter Nanti Ada Ini Ya Komunikasi Balik Dari Dokter Dia Dapat Terapi Kemudian Obatnya Ambil Di Klinik Atau Di Puskesmas Itu Yang Kita Clearnya Disitu Kita Terekod Di Kita Dan Nanti Tersimpan Di Mobil JKN Peserta Kalau Untuk Ngubah Ini Bisa Milih Faskes Bisa Ngubah Faskes Lewat Mobil JKN Juga Bisa Kemudian Juga Mengecek Saya Pernah Periksa Dimana Saja Bisa Mas Eko Kalau Sebenarnya Kalau Di Faskes Itu Tadi Mas Eko Nanti Kau Bilang Bahwa Stigmanya Obat Obat Obatan Terus Sui Itu Sebenarnya Kalau Yang Didapat Peserta Di Faskes Itu Apa Saja Standarnya Jadi Kalau Kita Membayar Klaim Rumah Sakit Itu Dari Dia Masuk Faskes Mau Di FKTP Atau Di Rumah Sakit Itu Dari Daftar Sampai Dia Keluar Dari Rumah Sakit Mendapatkan Obat Atau Kalau Misalkan Di Resepi Kalau Enggak Tergantung Sakit Jadi Disitu Ada Biaya Administrasi Kecuali Parkir Kalau Parkir Enggak Masuk Biaya Administrasi Jadi Dari Administrasi Sampai Ke Dokter Jasa Dokter Dan Biaya Obat Jadi Obat Obatan Pun Itu Kami Meminta Ke Rumah Sakit Itu Ada Panduan Dari Kementerian Kesehatan Yang Mengatur Obat Itu Kementerian Kesehatan Disana Obat Itu Sudah Mencakup Semua Penyakit Yang Di Indonesia Semua Penyakit Itu Ada Panduan Bukunya Di Semua Fasilitas Kesehatan Jadi Sebenarnya Rumah Sakit Sudah Menyediakan Obat Obatan Yang Proper Untuk Kebutuhan Peserta Jadi Sebenarnya Kalau Obat Yang Murah Dan Mahal Sudah Terukur Dosisnya Di Dalam Panduan Tersebut Jadi Tidak Terkait Dengan Harga Obat Tetapi Obat Yang Didapat Sudah Bisa Mengatasi Kondisi Pasang ring Masuk 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 ya Pasang ring Itu Full Iya Full Kalau pasang ring Tidak ada ketentuan Apa itu Indikasi medis Saja Kalau misalkan dokter Sesuai Ini sesuai Harus membutuhkan Pasang ring Mau satu Mau dua Mau sekian Itu dijamin Semua Kembali Ke JKN Mobile Tadi Ada konsultasi Konsultasi dokter Itu Jam-jam Berapa Atau 24 jam Dokternya Turun Jadi Kalau Konsultasi Mobil JKN Memang Sesuai Jam kerja Yang disetting Oleh Dokternya Karena Kadang dokter Pas melayani Pasien Ini kan Dia aktif Ke Offline Nanti Dari Mobil JKN Vaskus Jadi Sisi dokter Itu Ada Mobil JKN Vaskus Jadi Dia bisa Menyetting Bisa Merubah Dia Kapan Bisa Untuk Menjatuhkan Konsultasi Online Dengan Pasien Tapi Dokter Terkait Ya Dari Vaskus Yang Terkait Terdaftarnya Kalau Dokternya Enggak Pernah Buka Konsultasi Entah Karena Sibuk Atau Apa Itu Boleh Enggak Komplain Ke Jenengan Sebagai Boleh Banyak Kasus Itu Jadi Kalau Misalkan Dokter Misalkan Kan Itu Ada Kontra Ada Kontra Itu Mengatur Jadwal Mengatur Jadwal Itu Ada Pemeriksaan Konsultasi Saya Buka Jam Sekian Kalau Misalkan Ada Pasien Komplain Kok Saya Enggak Dilayani Disini Itu Pasti Ada Feedback Kalau Pasien Komplain Di JKN Sudah Perkembahannya Pesat Sekali JKN Dari 2014 Tadi Satu Dekade Ulang Tahun Ya Juli Kemarin Habis Ulang Tahun Kemarin Ada Teman Teman Sudah Bada Sibuk Teman Teman Jurnalis Ada Lomba Tulis Ada Lomba Tulis Yang Pesatannya Juga Lumayan Membrudak Itu Ternyata Banyak Juga Dari Situ Menemukan Banyak Cerita Juga Cerita Menarik Ada Apa Istilahnya Saya Tidak Tau Kader Apa Yang Ini Di Kampung Kadar JKN Ada JKN Dengan Berbagai Kasus Unik Yang Kemudian Ditulis Tetangga Saya Itu Terbantu BPC Kesehatan Tetangga Itu Sudah Sial Lanjut Katarak Dioperasi Kanan Kiri Tapi Tidak Langsung Selang Berapa Minggu Ya Kalau Tidak Tidak Tau Sekarang Juga Dengan Premi Berapa Sekarang Tergantung Kelasnya Kelas Sekarang Urutan Kelas Kelas 150 Kelas 200 Nah Yang Untuk Kelas Tiga Empat Puluhan Ribu Itu Ada Subsidi Dari Pemerintah Sehingga Kalau Untuk Kelas Tiga Memang Ada Pemerintah Yang Berikut Tetapi Ada Beberapa Yang Memang Kalau Sekarang Ini Kepesertaan Yang 60% Itu Iurannya Dibayar Oleh Pemerintah Baik Itu Pemerintah Pusat Maupun Daerah Jadi Hampir 60% Iurannya Oleh Pemerintah Pusat Dan Dibantu Hanya Dengan 40 Ribu Itu Baik Pekerja Maupun Mandiri Beda Beda Kalau Yang Mandiri Kalau Yang Pekerja Kalau Pekerja Sharing Jadi 4% Dibayar Oleh Pemberi Kerja Yang 1% Dibayar Oleh Pekerja Dari Pendapatan Kalau Di Diy Total Sudah Masuk Menjadi Beserta Kalau Diy Sudah UHC Mas Mas Sudah Mas Mas Wahyu Sudah 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 UHC Namun Ada Beberapa Memang Untuk Keaktifannya Itu Masih Belum Clear Kita Alhamdulillah Kalau Di Jogja Tertinggi Di Rata-rata Nasional Hampir 80% Itu Keaktifan Untuk Iuran Tergerak Mas Keaktifan Iuran Itu Boso Jawa Apa Bayar Terus Enggak Itu Dihitung Setelah 3 bulan Atau Sebulan Enggak Bayar Jadi Kalau Hitungannya Setiap Tanggal 10 Setiap Bulannya Jadi Kalau Misalkan Ini Bulan Agustus Berarti Nanti Bulan September Setiap Tanggal 10 Bayar Kalau Misalkan Nggak Bayar Nanti Hitungannya Adalah Non Aktif Tapi Bisa Diaktifkan Lagi Plus Tunggakannya Ngomongin Soal JKN Kini Semakin Semakin Cepat Mudah Dan Setara Jadi Sudah Cepat Mudah Tapi Akan Semakin Terus Nah Ngomongin Semakin Ini Kan Next Apa Inovasi Baik Dari Itu Maupun Nanti Mas Ekon Nambah Dari Sisi Vasquez Kalau Untuk Saat Ini Nanti Dan Intinya Untuk Progres Saat Ini Kita Inovasinya Yang Pertama Di Mobile JKN Sudah Ada Aplikasi Bugar Jadi Ini Masih Development Jadi Yang Versi Baru Nanti Di Update Ada Aplikasi Bugar Itu Nanti Untuk Bisa Kalau Misalkan Tidak Bugar Ya Harus Mempertahankan Bugar Dari Sisi Kesehatan Dari Sisi Kesehatan Itu Gimana Terus Nanti Ini Kan Masih Trial Mas Saya Cek Masih Kira Kira Dari Situ Ininya Gimana Cara Mengecek Nya Nanti Nanti Diklik Saja Diklik Nanti Ada Isian Tinggi Badan Berapa Berat Badan Berapa Kemudian Akan Terukur Nanti Lingkar Perut Berapa Nanti Terukur IMT Indik Masa Tubuh Nah Kalau Misalkan Dia IMT Lebih Dari Normal Berarti Ada Potensi Potensi Untuk Resiko Terjadinya Penyakit Nah Ketika Terjadi Potensi Maka Nanti Bisa Konsultasi Kedokter Supaya Tidak Menimbulkan Keparan Penyakit Tadi Kalau Kita Sakit Parah Kan Apa Enggak Enak Ini Berarti Free Kalau Itu Ya Free Kalau Yang Kemudian Kekonsultasi Itu Kan Masuk Kepesertanya Kehitung Konsultasi Kedokter Maksudnya Dari BPCS Kedokter Kita Sudah Bayarnya Sudah Dari Di Fascus Tingkat 1 Primer Kita Bayarnya Kapitasi Jadi Kapitasi Dibayar Per Kepala Per Bulan Dibayar Di Muka Jadi Di Awal Beda Ketika Nanti Di rumah Sakit Ketemu Pak Eko Dan Teman-teman Bayarnya Per Case Jadi Nasi Bici Pak Eko Yang Menjelaskan Nah Itu Gimana Pak Eko Tadi Terkait Inovasi Biar Semakin Cepat Mudah Dan Setara Dari Dari Sisi Fascus Kemudian Ditambah Mas Mas Heri Itu Tadi Hitungan Per Kepala Di Rumah Sakit Jadi Kita Memang Punya Bidang Tersendiri Untuk Pengembangan Untuk Penelitian Setiap Tahunnya Kita Berusaha Bagaimana Pelayanan Jadi Semakin Lebih Maju Kalau Tadi Dari Sisi Pesertanya Gimana Dari Sisi Pemberi Layanan Juga Ada Inovasi Artinya Nanti Juga Efeknya Ke Peserta Contohnya Telemedicine Itu Juga Masih Dalam Pengembangan Jadi Telemedicine Itu Nanti Peserta Itu Bisa Zoom Mungkin Telepati Juga 10 Tahun Kedepan Jadi Telemedicine Itu Pasien Bisa Telepon Atau Mungkin Dengan Chat WA Atau Mungkin Dengan Video Conference Apa Apa Namanya Video Call Nah Itu Bisa Peserta Lewat Dokter Di FKTP Dokter Pelayanan Primer Dokter Umum Gitu Kan Atau Nanti Kalau Misalkan Kasus Lebih Spesifik Lagi Nanti Ke Spesialis Nanti Juga Yang Memfasilitati Dokter Dokter Yang Konsul Juga Ke Spesialis Nanti Pasien Juga Enggak Perlu Datang Rumah Sakit Nanti Kedepannya Seperti Itu Karena Gambaran Pola Penyakit Itu Kan Selama 10 Tahun Sudah Terme Pingkang Pasien Pasien Sudah Sudah Punya Rekam Medis Elektronik Rekam Medis Kita Ngembangkan Supaya Rumah Sakit Punya Rekam Elektronik Jadi Semua Fasilitas Bisa Tahu Pasien Ini Riwayat Kesehatannya Seperti Apa Ini Juga Salah Satu Terobosan Sehingga Ketika Pasien Ini Dimanapun Berada Rekam Kemudian Nanti Obat Nya pun Dianter Nah Itu Pengembangan Masih Dalam Piloting Sudah Kita Coba Mungkin Implementasinya Menunggu Kesiapan Kan Gak Hanya BPJS Saja Tapi Juga Stakeholder Kayak Puskas Mas Dokter Keluarga Apotek Itu Yang Perlu Menyiapkan Infrastrukturnya Saya Terlintas Ini Tadi Ngomongin Soal Penyakit Yang Sekarang Bahasa Keren Itu Saya Gak Tahu Saya Menyakini Penyakit Ini Ada Sejak Dulu Tapi Sekarang Ada Istilah Baru Namanya Saraf Kejepit Mungkin Orang Dula Boyok Apo Encok Tiba Tiba Sekarang Ada Kalau Saraf Kejepit Periksa Tanggung Juga Berdasarkan Medis Memang Masuk Jadi Karena Orang Datang Rumah Sakit Pasti Ada Keluhan Sakit Saraf Kejepitan Juga Sakit Ketika Datang Ke Dokter Pastikan Sakitnya Boyok Saya Tangan Saya Tidak Bisa Ditekuk Masalah Kejepit Atau Tidak Setelah Pemeriksaan Tapi Pastikan Datang Dengan Sakit Kalau Sakit 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 Diurutkan Sakit Apasih Disarap Apakah Mungkin Di Darah Yang Tidak Normal Ternyata Misal Itu Kejepit Beneran Dan Medis Memang Mengharuskan Dioperasi Tercover Masyarakat Masih Mengiur Dengan Tertib Tapi Kalau Itu Banyak Pengguna BPJ Hampir Mungkin Sepengetahuan Saya 99% Orang Pakai BPJ Kesehatan Dan Jumlahnya Begitu Banyak Dengan Iuran Tadi Yang Mandiri Berapa 40.000 Sampai 150 90.000 Itu Itu Kan Jebluk Itu Terus Terus Berinovasi Luar biasa Tepuk tangan Dulu Buat BPJS Kesehatan Tapi Semoga Harapannya Masyarakat Di Indonesia Peserta Itu Tidak Usah Loro Harus Sehat Fasilitas Ini Dibakai Orang Yang Memang Nyonsewu Yang Berat Berat Sudah Berapa Total Kalau Faskes Hampir Seluruh Di Kabupaten Kota Diy Sekarang Sudah 38 Rumah Sakit Yang Bekerja Sama Kalau Sedih Itu Ada 70an Rumah Sakit Dari 80 Rumah Sakit Yang Ada Diy Gitu Kalau FKTP Itu Di Sekitar 390 Sekian Total Yitri Di Rumah Tadi Mas Seko Nyebut FKTP Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kira-kira Nanti Jangan Apa FKTP Buskas Mas Dokter Keluarga Nanti Dikiranya Fotokopi KTP Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Next Untuk Digitalisasi Mas Heri Di BPJS Kesehatan Apalagi Selain Pengembangan Di Mobile JKN Di Aplikasi Kalau Digitalisasi Tadi Mas Untuk Yang Ini Salah Satunya Untuk Yang Antiran Online Jadi Tadi Dikatakan Untuk Antiran Online Itu Kita Mudahkan Jadi Pasien Bisa Boking Itu Bisa 30 Hari Cuma Ini Tergantung Dari Masing-masing Rumah Sakit Misalkan Di Beberapa Rumah Sakit Yang Swasta Itu Bahkan Bisa Boking Nanti Di 30 Hari Milih 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 Dokter Spesialis Jadi Kalau Ketika Sudah Dapat Terjukan Dari Vaskes Tingkat Pertama Tadi Kan Muncul Di Mobil JKN Tujuan Rumah Sakit Serta Poli Nanti Pasien Bisa Memilih Nama Dokter Saya Mencoba Nama Dokter Karena Dokter Ada Beberapa Yang Memang Dia Idol Jadi Itu Full Saya Sampai Dua Minggu Itu Bisa Balu Dapat Tiga Konsultasi Itu Bisa Memilih Dokter Yang Lain Itu Salah Satu Untuk Yang Membantu Memudahkan Tadi Sejak 30 Hari Sebelumnya Betul Sama Untuk Nanti Di Aplikasi Mobil JKN Bisa Menilai Pelayanan Yang Diberikan Oleh Vaskes Misalkan Kok Saya Tidak Puas Itu Bisa Klik Saya Tidak Puas Nanti Tinggal Kira Kira Keluannya Apa Itu Langsung Kami Dan Kami Akan Menjawab SLA Itu Kurang Lebih Maksimal 2x 24 J Tentu Saluran Yang Di Podcast Kita Beberapa Waktu Lalu Kita Juga Akan Menampilkan Supaya Peserta Masyarakat Semakin Mudah Untuk Tanya Soal BPJS Atau Mengakses Layanan Dan Lain Sebagainya Ada Di Nomor Whatsapp Bisa Di Ulang Lagi Mas Untuk Saluran Di Pandawa Kanal Informasi Keluan Jadi Kalau Untuk Kanal Kita Ada Beberapa Sumber Yang Pertama Untuk Pandawa Itu 08 11 8 165 165 Itu Di Jam Kerja Jam Kerja Jam Kerjanya Sampai Jam 4 Kita Jam 3 Jam 3 Jam 3 Senin Sampai Jumat Kemudian Kalau Untuk Yang 24 Jam Itu Kita Ada Care Center Itu 24 Jam Mas Sikit 24 Jam Satmar Satu Lagi Yang Mobil JKN Untuk Mobil JKN Itu 24 Jam Jadi Pasien Bisa Mengakses Untuk Keluan Tapi Untuk Yang Konsultasi Sesuai Jam Kerjanya Dokter Tadi 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 Itu Klik Saya Available Lapan Itu Nanti Kita Feedback Jadi Adang Ada Dokter Yang Memang Time Respon Lama Berapa Jam 500 Ribu Jam Ada Lupa Dia Lupa Kita Sampaikan Kedokter Notifikasinya Diingatkan Sehingga Oh Sehingga Bisa Progres Itu Mas Itu Tadi Yang Ngomongin Soal Apa Si Tadi Antar Apa Saya Lupa Antar Obat Kalau Itu Bedanya Antar Layanan Kesehatan Antar Fasilitas Kesehatan Itu Maksudnya Yang Untuk Ambulan Ambulan Jadi Kalau Untuk Ambulan Itu Kita Jamin Jadi Ketika Ada Rujukan Untuk Kasus Emergensi Jadi Bisa Merujuk Atau Dari Faskes Tingkat Pertama Ketingkat Pertamanya Diharawat Inap Karena Tidak Semua Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Itu Ada Rahmat Inap Nanti Bisa Dirujuk Atau Ke Rumah Sakit Kebanyakan Kasus Yang Persalinan Pembukaan Lengkap Itu Dirujuk Ke Rumah Sakit Untuk Ambulannya Bisa Dikover JKN BPCS Jadi Kalau Ambulan Itu Rujukan Antar Fasilitas Kesehatan Jadi Bukan Ambulan Itu Bisa Jemput Pasien Di rumah Itu Naiknya Gokar Oh Gitu Bukan Ambulan Dari rumah Jadi Antar Faskes Bukan Pasien Minta Dijemput Ke rumah Sakit Tapi Bener Naiknya Taksi Online Memang Taksi Online Ya Enggak Bayar Sendiri Terus Kemudian Ada Oh Ya Ini Tadi Ini Yang Banyak Sebenarnya Sudah Banyak Orang Nge Tapi Kadang Sok Lali Terus Tanya Lagi Fasilitas Cover Saya Gak Melenceng Dikit Cover Kacamata Berapa Persen Kalau Kacamata Itu Sesuai Kelas Kalau Yang Kan Ada Kelas 1 2 3 Kelas 3 Itu Paling Cepet 2 Tahun Sekali Boleh Bisa Ganti Kacamata Itu Kalau Kelas 3 165 Kelas 220 Kelas 3 330 Kelas 1 Kelas 1 330 Walaupun Nanti Boleh Beli Kacamata Di Luar Harga Itu Sifat 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 Pelafon Tapi Kita Juga Mendorong Kan Beberapa Optik Kerjasama Dengan Kita Mendorong Menyediakan Harga Yang Sesuai Dengan Penjaminan JKN Jadi Ada Yang Harga Kalau Pas Peserta Beli Kacamata Tidak Nambah Lagi Kita Wajib Menyediakan Itu Mau Lebih Silahkan Tapi Yang Harga Sesuai Penjaminan Itu Juga Ada Misalkan Ada Orang Yang Mampu Misalkan PBI Kelas Yang Ikut PBI Itu Memang Iurannya Dibayar Pemerintah Jadi Memang Tidak Membayar Kemampuan Untuk Membeli Kacamata Itu Kan Juga Mungkin Orang Yang Bisa Membeli Yang Lebih Kita Menyediakan Sesuai Itu Sehingga Dia Tidak Bayar Iuran Sampai Kacamata Jadi Tanggung Kacamata Kerak Alat Bantu Dengar Kerak Misalkan Habis Operasi Amet Amet Fraktur Kaki Sehingga Tidak Bisa Jalan Dengan Normal Sehingga Dibantu Korsi Roda Enggak Dijamin Kerak Itu Hak Milik Ya Kalau Sama Seperti Kacamata Jadi Bukan Pinjem Ya Menjamin Ke Banyak Sektor Kemudian Baik Di Kerjasama Dengan Fasiat Kesehatan Rumah Sakit Terus Kemudian Untuk Memfasilitasi Para Peserta Itu Terus Kemudian Kalau Kayak Kasus Kesehatan Amit Kasus Kecelakaan Kayak Gitu Kalau Itu Prosedur Kedaruratannya Biar Bisa Bapak BPJS Itu Gimana Ada Enggak Kasus Kecelakaan Yang Ini Enggak Masuk BPJS Ada Enggak Jadi Kalau JKN Itu Tidak Sendirian BPJ Kesehatan Jadi Ada BPJS Tenaga Kerja Ada Asabri Ada BPJ Taspen Itu Yang Menjamin Masing Masing Punya Pesertanya Sendiri Jadi Kalau Kasus Kecelakaan Itu Penjamin Pertamanya Jasar Harja Kuncinya Disitu Jasar Harja Yang Menjamin Dulu Jadi Kalau Nanti Udah Dijamin Jasar Harja Pasien Mempunyai JK Kartu Kis Maaf Kartu JKN Maka Kalau Sudah Selesai Perawatannya Misalkan Akibat Operasinya Kontrol Batasnya Kan Kalau Jasar Jatuh Sekitar Dua Juta Eh Maaf Dua Juta Kalau Lebih dari Itu Maka Dijamin BPJ Kesehatan Tapi Kalau Misalkan PNS PNS Penjamin Keduanya Itu Di Taspen Begitu Juga Dengan Yang Misalkan Abri Atau Tentara Asabri Itu Maksudnya Kak Asabri Penjamin Berikutnya Gitu Maksudnya Itungannya Pasca Pasca Penjamin Pertama Iya Pasca Penjamin Pertama Terus Nanti Kecelakaan Kerja Juga Beda Sendiri Keterangan Kerjaan Dulu Ya Kalau Kecelakaan Kerja Tidak Dijamin Oleh BPJ Kesehatan Tidak Semuanya Makanya Kita Minta Fasilah Kesehatan Bisa Memfilter Ini Kasus Siapa Itu Jangan Sampai Yang Bukan Dijamin BPJ Kesehatan Dijamin BPJ Kesehatan Contohnya Kecelakaan Kerja Gitu Itu Itu Nanti Bukan Bukan Loro Bukan Bukan BPJS Kesehatan Jangan Itu Lebih Baik Sakit Kiki Tapi Kalau Saya Lebih Baik Sakit Sakit Kiki Kiki Dijamin Juga Semua Pokoknya Intinya Di Medis Medis Dokter Yang Menentukan Tapi Behel Kalau Behel Kan Untuk Apa Kosmetik Estetik Ya Estetik Kosmetik Itu Bukan Menjaminan Dari CKN Gigi Palsu Malah Dijamin Malah Dijamin Karena Kalau Gigi Itu Fungsinya Untuk Mengunyah Masih Ada Indikasi Medis Semuanya Hampir Semuanya Dijamin Bahkan Dijidara Tadi Pasang Ring Jantung Tadi Juga Semuanya Dijamin BPJS Kejahatan Nek Sik Kok Masih Copa Capet Terutama Yang Tadi Pesatannya Gede Tapi Masih Keaktifannya Ada Yang Ini Ya Yolah Di Aktif Nek Bisa Ya Gak Usah Maka Kalau Bisa Gak Usah Pake Gotong Royang Dipake Semuanya Saya Kadang Ngeri Misalkan Masih Katu BPJS Sehatannya Mbak Tunggu Simpen Ajar Amed 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 Biar Yang Lain Membutuhkan Sok Sok An Gak Tapi Berarti Saya Sehat Kira Kira Begitu Mau Ada Yang Ditambahkan Mas Mas Ada Mas Koreksi Untuk Yang Kelas Tiga Tadi Yang Mandiri Itu Rp42.000 Yang Subsidi Pemerintah Sekitar Rp7.000 Yang Membayar Rp3.500 Rp3.500 Murah Masih Murah Rp3.500 Mas Eko Kalau Saya Jaga Kesehatan Artinya Jangan Sampai Kita Sakit Di Mobil JKN Ada Screening Screening Kesehatan Kita Menjawab Pertanyaan Di Bisa Ketahuan Kalau Kita Risiko Darah Tinggi Risiko DM Atau Penyakit Jantung Tapi Kuncinya Jujur Jujur Menjawab Puisioner Colesterol Ada Ya Termasuk Ada Colesterol Nanti Larinya Ke Penyakit Jantung Jadi Jujur Dalam Mengisi Sehingga Kalau Nanti Dalam Scoring Itu Masuk Risiko Rendah Atau Risiko Sedang Tinggi Itu Nanti Silahkan Mengakses Vaskes Jadi Jangan Takut Jadi Jangan Kayak Ujian Jawab Jujur Aja Supaya Kita Tahu Kita Setengah Sehat Setengah Sakit Atau Sakit Beneran Jadi Jangan Sampai Nanti Bianya Tinggi Kalau Kita Aduh Kok Ini Aku Sakit Ya Nggak 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 Sudah Terlambat Sudah Terkadung Komplikasi Mantap BPCS BPCS Kesehatan Teman-teman Di rumah Jangan Lupa Jadi Peserta BPCS Kesehatan Yang Aktif Semoga Tetap Nggak Dipakai Tapi Tapi Sewaktu-waktu Kenopo-kenopo Itu Sudah Ada Dan Aktif Bisa Digunakan Apa Aja Jadi Dari Begitu Banyak Inovasi Aplikasi Tadi Seperti Yang Sudah Dijelaskan Sama Mas Heri Di Mobile JKN Tentukan Pasti Ada Inovasi Lain Di Aplikasi Itu Bisa Disebutin Apa Aja Tadi Sudah Kita Sebutin Banyak Salah Satunya Bugar Tadi Kemudian Icare Jadi Icare Itu Nanti Bisa Dilihat Di Mobile JKN Pasien Jadi Bisa Melihat History Riwayat Penyakit Satu Tahun Kebelakang Nah Kalau Dari Sisi Rumah Sakit Dari Sisi Vasquez Itu Nanti Memudahkan Dokter Untuk Memantau Kira-kira Oh Ini Riwayat Pengembatannya Dapat Apa Saja Sehingga Lebih Memastikan Lagi Dokter Menyakin Bahwa Saya Yakin Saya Terkasih Obat Sibling Apa Mas Sibling Jadi Sibling Itu Adalah Supervisi Buktikan Dan Lihat Langsung Jadi Sibling Itu Nanti Ada Petugas Kami Mas Dari Petugas BPJS Itu Muter Ke Semua Rumah Sakit Jadi Kalau Rumah Sakit Itu Kami Harus Memuterin Itu Satu Bulan Sekali Per Satu Rumah Sakit Jadi Kalau Kita Di Yogyakarta Jika Yogyakarta Ada Total D.I. Ada 78 Itu Harus Kami Datangi Setiap Bulan Tujuannya Untuk Membuktikan Langsung Bahwa Karena Ada Janji Layanan Ya Mas Kita Ada Janji Layanan Itu Kami Harus Memastikan Bahwa Itu Sesuai Janjinya Kalau Tidak Sesuai Janjinya Kita Lakukan Pendekatan Aproposment Kepada Rumah Sakit Vasgas Ini Yang Belum Dilakukan Silahkan Lanjuti Maksimal Sekian Jadi Kita Ada Karena Masih Ada Janji Layanan Apa Saja Janji Layanan Salah Satunya Satu Menggunakan NIK Menerima Pas Menerima NIK Tidak Menerima Fotokopi Kemudian Tidak Diskriminatif Kemudian Salah Satunya Tadi Yang Berarti Harus KTP Asli Maksudnya Tidak Foto Kopi Itu Ya Jadi Kalau Dulu Ada Hurs Motokopi Dulu Sekarang Tidak Perlu Fotokopi Cukup Menyebutkan NIK Saja Selesai Jadi Kalau Ini Rata-rata Hafal Dimasukkan Ke Sistem Terdeteksi Oh Ini Bener Diyakinkan Pasti Bahwa Ini Pasien Kalau Udah Tinggal Lanjutkan Ke Pelayanan Kemudian Tidak Diskriminatif Kemudian Tidak Ini Tidak Memberi Obat Diluar Jadi Misalkan Kalau Ada Kosong Obat Itu Pasien Tidak Boleh Beli Keluar Jadi Tetap Harus Rumah Sakit Yang Menyampaikan Ketika Ada Obat Kosong Misalkan Harini Kosong Itu Bisa Disampaikan Oh Besok Baru Datang Tapi Kalau Urjun Gimana Mas Obat Itu Sifatnya Urjun Gimana Berarti Nanti Rumah Sakit Yang Mengusahkan Untuk Pinjem ke Rumah Sakit Lain Salah Satunya Itu Untuk Yang Janji Layanannya Adalah Tidak Melakukan Pembatasan Hari Rawat Tinap Karena Ada Beberapa Yang Memang Itu Dibatesin Masih Ada Keluan Makanya Tidak Boleh Membatasi Hari Rawat Tinap Karena Sesuai Dengan Indikasi Medis Sesuai Harapannya Sampai Sembuk Tapi Pasien Jangan Wismari Pengen Aku Pengen Gini Kadang Ada Salah Sepervisi Itu Kok Gak Pulang Pulang Itu Nyaman Di rumah Gak Ada Keluarga Yang Nunggu Salah Faktor Apalagi Termasuk Jajian Ada Tidak Ayur Biaya Jadi Tidak Ayur Biaya Tambahan Mas Sesuai Dengan Kelas Sesuai Dengan Indikasi Medis Dipastikan Bahwa Itu Memang Harus Diberikan Layanan Dan Tidak Boleh Ada Tambahan Biaya Kecuali Pengen Naik Kelas Kalau Pengen Naik Kelas Itu Kekurangannya Berapa Yang Nombok Tapi Boleh Dari Tiga Ke Satu Boleh Tidak Boleh Harus Satu Tidak Satu Yang Bisa Naik Kelas Upgrade Ke Ruang Rawatin Satu Kelas Dua Misalkan Kelas Satu Ke VIP Boleh Dua Kelas Dua Ke Satu Boleh Dua Ke VIP Boleh Boleh Tiga Tidak Boleh Tanya Kenapa Tanya Karena Jadi Kelas Tiga Kenapa Tidak Boleh Naik Ke Kelas Dua Kelas Satu Karena Yurannya Di Subsidi Sebagian Pemerintah Jadi Kalau Mau Pengen Benefit Yang Lebih Saya Juga Punya Kemandirian Untuk Bayar Tanpa Subsidi Dari Kalau Dia Mampu Ke Kelas Satu Artinya Kenapa Kondajarnya Kelas Tiga Gitu Kan Harusnya Dia Daftarnya Kelas Dua Kelas Satu Waktu Saya Punya Duit Pas Sakit Itu Saya Bisa Naik Kelas Benefit Naik Kelas Apa Sebenarnya Selain Soal Kamar Sebenarnya Akomodasi Aja Tapi Kalau Pelayanan Misalnya Orang Sosbuntu Operasi Itu Antara Kelas Tiga Kelas Dua Kelas Satu VIP Itu Sama Sama Pisa Sama 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 Terus Penyamanan Dan Bagi Sekelintik Mungkin Prestis Juga Ada Di Kamar Kamar Baratili Bukai Kamar Barengan Ruang Papat Tapi Kebutuhan Medis Sama Mas Eko Mumpung Ini Juga Soal Manfaat Pelayanan Kesehatan Itu Ada Promotif Sama Preventif Itu Bisa Dijelasin Mas Kenapa Promotif Preventif Itu Perlu Jadi Yaitu Tadi Kita Gotong Royong Selain Iuran Kita Pun Menjaga Kesehatan Supaya Tidak Jatuh Sakit Kalau Sakit Biayanya Mahal Dan Kita Gotong Royong Membayar Biaya Pelayanan Kita Di rumah Sakit Kenapa Saya Sampaikan Promotif Itu Penting Karena Kalau Melihat Angka Orang Cuci Darah Di Jogja Ini Satu Kasus saja Angka Orang Cuci Darah Di Jogja Itu Pertahun Di Dalam Lima Tahun Terakhir Itu Naiknya Antara Sepuluh Persen Sampai Dua Persen Pertahun Itu Serem Serem Kan Jadi Itu Akibat Dari Diabetes Milites Nah Ini Kalau Enggak Di Kata Pada Kemen Silent Killer Ya Betul Mother Of Disease Itu Kan DM Nah Ini Apa Saya Bisa Lari Kemenyakit Mana Aja Makanya Dengan Melihat Tren Itu Makanya Saya Gencar Gencar Sama Dina Kesehatan Juga Bagaimana Mengurangi Orang Yang Jatuh Di Diabetes Milites Tadi Salah Satunya Dengan Screening Screening Kesehatan Untuk Melihat Pertama Kalau Menjawab Pertanyaan Di Dalam Aplikasi Mobil JKN Nanti Ketahuan Saya Tidak Berisiko Berisiko Sedang Atau Berisiko Tinggi Dengan Menjawab Questioner Aja Nah Nanti Yang Berisiko Sedang Ataupun Tinggi Nanti Kontak Ke Rumah Sakit Kontak Ke Vaskes Tingkat Pertama Vaskes Masa Dokter Keluarga Nanti Akan Dilakukan Pemeriksaan Lanjutan Bener Enggak Orang Ini Kena Diabetes Atau Hipertensi Nanti Ada Pemeriksaan Laborat Nanti Pemeriksaan Gula Darah Itu pun Juga Enggak Membayar Gratis Untuk Screening Jadi Nanti Ketahuan Bener Oh Bapak Ibu Masih Dalam Tahap Awal Nih Orang Diabetes Milites Gitu Kan Oh Terapinya Mungkin Tidak Obat Tapi Cukup Mengubah Gaya Hidup Aja Gitu Nah Tapi Kalau Yang Sudah Tinggi Tentunya Harus Segera Di Treatment Gitu Supaya Enggak Jatuh Lagi Nanti Cuci Darah Jadi Cuci Darah Itu Terminal Dari Segala Penyakit Diabetes Milites Terminal Dari 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 Pengobatan Yang Teratur Yang Baik Nah Ini Promotif Preventive Ini Juga Kita Genjarkan Supaya Enggak Kalau Yang Sudah Tadi Orang Yang Kena Risiko Tinggi Atau Sedang Itu Kan Ada Mulai Pengobatan Nah Pengobatan Ini Juga Oleh Dokter Spesialis Di rumah Sakit Setelah Stabil Hipertensinya Stabil Kemudian Guladaranya Stabil Nanti Dikembalikan Ke FKTP FKTP Nanti Dikelola Sama Dokter Di FKTP Tapi Sudah Distabilkan Sama Dokter Yang Ada Di Rumah Sakit Nah Sehingga Ada Program Rujuk Balik Jadi Untuk Mementenance Ini ya Rujuk Balik Ini namanya Jadi Mementenance Bersama Antara Dokter Di FKTP Dengan Dokter Di Rumah Sakit Jadi Kalau Pertama Ini berhasil Enggak Kalau Hitungannya Di Jogja Nah Ini yang Menarik Nanti Ini saya Cerita Nanti Menarik Juga Ini Jadi Setelah Stabil Dikembalikan Ke FKTP Dikelola Nanti Pasien Pasien Nggak Perlu Mengakses Rumah Sakit Lagi Ngambil Obat Rutinnya Di FKTP Atau Apotek PRB Karena Sudah Stabil Apa PRB Itu Apa Pelayanan Rujuk Balik Program Rujuk Balik Nanti Ngambil Obat Di Apotek Yang Bekerja Sama Dengan Di Bc Kesehatan Obat Sama Dengan Yang Di Rumah Sakit Jadi Enggak Perlu Tiap Bulan Ke Sakit Aja Ini Nah Kita Ini Juga Teman Teman Di Rumah Sakit Itu Gencar Merujuk Balikan Sehingga Rumah Sakit Tidak Penuh Karena Kebutuhan Pasien Banyak Rumah Sakit Kemeruyuk Tadi Supaya Tidak Penuh Yang Sudah Stabil Kembali Rumah Sakit Tidak Terlalu Penuh FASKES KTP Dikelola Bersama Nah Dikelola Bersama Ini Yang Tadi Kronis Orang Diabet Nanti Ada Program Program Yang Dikelola Sama Puskesmas Atau Dokter Keluarga Yaitu Misalnya Kegiatan Senam Kegiatan Edukasi Jadi Sama Pemeriksaan Laborat Jadi Setiap Bulan Juga Dikontrol Gula Darahnya Sama Tensinya Sama Nanti Ada Kegiatan Senam Dan Edukasi Yang Ini Ditujukan Sama Peserta Peserta Yang Tadi Sudah Terdiagnosa Hipertensi Sama Diabetes Milites Harapannya Dengan Pengobatan Yang Tatuh Sama Tadi Edukasi Itu kan Untuk Mengubah Gaya Hidup Jadi Obat Itu Nggak Hanya Treatment Tunggal Untuk Orang Memain Ternan Disitu Tapi Harapannya Ada Perubahan Gaya Hidup Orang Di Hipertensi Itu Yang Menarik Disini Yang Menarik Adalah Setiap Bulan Diperiksa Lab Gula Darah Gula Darah Yang Menarik Kalau Misalkan Pasien Kan Ada Ribuan Yang Menerita Di Jogja Ribuan Yang Diperiksa Kalau Pas Periksa Perbulan Itu Gula Darah Sekitar Mungkin Di atas 50% Terkendali Artinya Pengobatannya Berhasil Tapi Dalam Setiap 6 bulan Itu Ada Pemeriksaan Lab HBA 1C Jadi HBA 1C Itu Merekam Dari Selama 6 bulan Itu Sebenarnya Profil Gula Darah Tinggi Atau Tidak Kalau Tadi Pemeriksaan Jadi Kalau Misalkan Orang DM Kalau Rutin Sebulan Sekali Diperiksa Sama Dokter Keluarga Itu Pastikan Wajar Kalau Cenderung Kita Wah Besok Mau Periksa Lab Saya Tak Makannya Yang Baik Dikendalikan Tapi Setelah Itu Dia Sudah Ngawur Makannya Tidak Konsisten Dengan Apa Yang Di Edukasi Sama Dokter Keluarga Rata-rata Seperti Itu Karena Pemeriksaan Gula Darah Nanti 6 Bulan Yang Merekam Profil Gula Darah Apa Itu Yang Terkendali Tidak Lebih Dari 5% Bayangin Artinya Apa Ini Kalau Kita Analogikan Dulu Waktu Kita Sekolah Itu Ujian Kalau Mau Ujian Sinau Kalau Enggak Pas Ujian Enggak Sinau Jadi Hasilnya Baik Sebenarnya Kembali Ke masing-masing Sebenarnya Kita Pinternya Pas Ujian Sama Maka Pesan Kami Juga Ikuti Dari Nasihat Dari Dokter Terkait Dengan Gaya Hidup Mengelola Makanan Gimana Sehingga Nanti Waktu 6 Bulan Pemeriksaan A1C Bagus Akhirnya Profilnya Memang Orang Terkendali Gula Darah Selama 6 Bulan Gak Pas Waktu Gula Darah Sewaktu Terus Nganu Ya Sebelumnya Persiapan Dulu Biar Bagus Padahal Buat Dia Sendiri Juga Mas Eko Ini Cuci Darah Diabetes Melitus Sini Yang Yang Kemudian Terus Parah Nanti Kecuci Darah Kan Biasanya Meremen Kelain-lain Diabetes Melitus Ini kan Termasuk Penyakit Berat Istilah Medis Catastrophic Salah Satu Penyakit Katastrophic Imodialisa Penyakit Berbiaya Mahal Imodialisa Cancer Cuci Darah Sekali Berapa Kalau Biaya Di rumah Sakit Sekitar 900 Sampai 1 Juta Itu Kalau Biaya Umum Pasti 1 Juta Antara Itulah Harinya Biaya Di rumah Sakit Padahal Kalau Rata-rata Pasien Yang Sudah Kronis Itu Butuh Kalau Orang Sudah Cuci Darah Itu Paling Enggak Minimal Seminggu Dua Kali Sampai Terus Sampai Terus Karena Fungsi Ginjalnya Sudah Tidak Optimal Lagi Sehingga Kenapa Dibutuhkan Cuci Darah Karena Ginjalnya Sudah Tidak Berfungsi Dengan Normal Dicuci Sehingga Darah Fungsinya Digantikan Oleh Mesin Kalau Seminggu Dua Kali Sebulan Lapan Kali Tadilah Satu Juta Berarti Lapan Juta Sendiri Orang Kali Tadi Pertumbuhannya Berapa Ribu Di Jogja Nah Itu Kasusnya Itu Meningkat 10% Pertahun Antara 10-20% Dalam Lima Tahun Terakhir Itu Akan Naik Terus Trendnya Tidak Pernah Turun Pasti Naik Gitu Kan Itu Yang Menjadi PR Kalau BPJS Kesehatan Sendiri Ini Aku Ikut Pengen Ikut Juga Menyetabilkan Bahkan Menurunkan Angkai Ada Nggak Sih Untuk Apa Keterlibatan Disitu Artinya Menjadi PR Dari Bersama Artinya Dengan BPJS Kesehatan Pembiayaan Sehingga Mengetahui Profil Bagaimana Di satu Wilayah Yang Membuat Regulasi Tentunya Dari Dina Kesehatan Dengan Pemerintah Daerah Dengan Contohnya Kegiatan Kegiatan Yang Untuk Promoti Preventive Itu Kan Kita Kan Contohnya Senam Kegiatan Senam Kegiatan Macam Dari Dina Kesehatan Itu Di Program Program Tentunya Sudah Ada Di Masing FKTP Tadi Itu Tugas Bersama Untuk Mengendalikan Penyakit Diabetes Miletus Supaya Tidak Berkembang Lebih Cepat Lagi Perkembang Apalagi Tadi Katastopik Penyakit Berat Itu Gagal Ginjal Gagal Ginjal Cancer Cancer Jantung Cancer Itu Kan Ada Banyak Semua All Cancer Semua Cancer Jadi Semua Cancer Ya Apa Aja Yang Ada Di Tubuh Kita Ini Memang Kita Jamin Kalau Case Terbanyak Di Sini Apa Cancer Payudara Kemudian Cancer Itu Chemo Ya Terapinya Bisa Radioterapi Di Sinar Ataupun Dengan Obat Oral Kemudian Cancer Seacervic Cancer Leherahim Cancer Leherahim Kenapa Angkanya Tinggi Dan Sudah Ada Cara Pencegah Deteksi Awal Jadi Lewat Pemeriksaan Salah Satunya IVA Atau Papsmir Jadi IVA Papsmir Juga Dijamin Jadi Kalau Misalkan Sudah Aktif Yang Indikasikan Orang Sudah Menikah Sudah Dewasa Sudah Apa Kegiatan Seksual Aktif Itu Indikasi Untuk Pemeriksaan Papsmir Atau IVA Sehingga Kalau Di Awal Ketahuan Itu Pengobatannya Sangat Murah Tidak Sampai Nanti Harus Kemo Kalau Orang Kemo Ya Mohon Maaf Nanti Fungsinya Kan Menurun Produktivitas Menurun Sehingga Juga Juga Akan Pengaruhi Ekonomi Dari Jogja Nah Itu Kan Banyak Orang Cancer Tadi Sudah Ada Gagal Ginjal Terus Ada Diabetes Diabetes Ada Stroke Stroke Leokimia Thalassemia Kalau Stroke Ini Gimana Stroke Sama Sebenarnya Prinsipnya Jika Memang Sudah Harus Mendapatkan Indikasi Medisnya Untuk Mendapatkan Perawatan Istilahnya Kalau Dirawat Akan Dijamin Obat Obat Tanya Juga Akan Dijamin Selama Seumur Hidup Stroke Ini Kan Ada Yang Level Level Juga 1 2 3 Stroke Mungkin Tergantung Fungsi Mana Tergantung Berarti Kalau Yang Sudah Memang Ciri Sudah Level Tertinggi Terus Kemudian Dia Tergolek Seumur Hidup Dijamin Untuk Obat 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 Tapi Kalau Misalkan Tergolek Kesannya Terus Dirawat Di Rumah Juga Enggak Artinya Bisa Dirawat Di Rumah Tapi Yang Terimbas Keluarganya Produktivitas Terganggu Tapi Obat 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 itu nasional dari total pembiayaan berapa itu kalau di Jogja itu pembiayaan di 1,9 triliun itu pembiayai bus kosmas sama rumah sakit ya itung aja 30% nya berapa dari 1,9 triliun kalau HIV AIDS gak masuk ya masuk juga, katastrofik artinya HIV itu kan salah satu program pemerintah jadi ini ada irisan dengan karena itu udah ada pembiayaan obatnya kan sudah ada dari pemerintah ARV itu ya? itu kan obatnya, jadi kita gak membiayai obat-obatannya, tapi kalau misalkan orang HIV itu kan imunitasnya diserangkan, kalau misalkan penyakit lainnya yang terimbas itu menjadi jaminan JKN tapi kalau untuk HIV nya sendiri sebenarnya sudah menjadi program pemerintah dan seperti obat-obatan itu sudah bukan menjadi penjaminan kita karena sudah ada program pemerintah bahwa kemudian ngefek ke yang lain yang lain itu baru betul apa sih contohnya? yang biasanya apa yang ngefek? misalkan HIV yang terganggu apa? misalkan pendengarannya semakin turun atau mungkin matanya semakin enak makanya orang kabur ini matanya itu benar-benar karena penurunan imunitas atau pendengarannya berkurang kan enggak enggak semuanya nanti lewat pemeriksaan dulu lah sebelum ditentukan oh nambah kacamata mungkin nambah kacamatanya juga terlalu sering ya karena imunitasnya terkurang sering infeksi dan sebagainya nah itu yang dikendalikan sebenarnya senganu juga ya kompleks kompleks ya mumet ya dari yang kategori katastrofi kaca udah segitu belum yang berlindilan yang lain betul kalau untuk kasus-kasus itu dianggap di dampak dari HIV SD Jogja banyak gak? kalau dampak mungkin HIV itu enggak terlalu besar sih persentasenya mungkin kalau kasus secara biaya ya mungkin di bawah 5% dikit sekali 1% HIVnya sendiri beda dengan yang tertinggi itu ya tadi saya cerita, DM dan hipertensi makanya jadi konsen pemerintah, kementerian kesehatan sampai program PRB itu kan juga dari pemerintahan untuk menekan angka itu itu menarik itu tadi yang program merujuk balik faktanya baru 5% kemudian yang terkendali itu baru di bawah 5% sebenarnya yang lainnya banyak ngapusi ya karena gak patuh sama itu tadi nasihat, bagaimana mengatur gaya hidup aja tadi sebenarnya terus kemudian ini ada istilah ini istilah yang banyak gak ngerti barangkali saya sendiri juga gak ngerti barangkali tadi sudah saya tanya apa belum, saya gak ngerti juga tapi istilahnya adalah manfaat layanan di vaskes tingkat lanjutan itu apa manfaat di vaskes tingkat lanjutan itu bisa rawat jalan, rawat inap sesuai dengan indikasi medisnya ketika jadi pintu masuk pasien ke rumah sakit itu asalnya itu dari FKTP rujukan dari FKTP tingkat pertama atau misalkan dalam keadaan gawat darurat orang datang ke tiba-tiba datang ke rumah sakit karena karena kegawat daruratan maka mengakses fasilitas menang yang terdekat itu yang di pintu masuknya dari situ kalau dari rujukan nanti mau mengakses apa rawat jalan yang ada di rumah sakit itu layanan di tingkat lanjutan itu pokoknya setelah FKTP nanti bisa FKRTL ya istilahnya layanan tingkat lanjutan itu rumah sakit rumah sakit kan juga macam-macam nih ada tipe D, tipe C, tipe B, atau tipe A seperti di Sarjito itu makanya ketika mengakses pergolongan itu juga ya nanti termasuk contohnya Sarjito rumah sakit pusat itu sehingga yang di Sarjito juga terseleksi terseleksi di rumah sakit tingkat bawahnya gitu nah kalau manfaat yang tidak dijamin ini apa? manfaat yang tidak dijamin bermacam-macam kalau di propresnya ada berapa poin 13 atau 15 poin itu kan contohnya misalkan tadi kasus-kasus misalkan sengaja menyakiti diri sendiri yang paling banyak ini sengaja menyakiti diri sendiri sehingga tidak contohnya ya percobaan bunuh diri itu juga enggak dijamin itu paling banyak itu berarti angkanya tinggi? ya itu yang jadi yang angkanya tingginya itu orang kadang minum apa? bycon? ya bisa bycon bycon yang jadi kaming hitam ya pada belum tentu bycon ya atau kadang orang jatuh dari flyover itu sengaja kan malah kalau meninggal selesai kalau enggak meninggal itu yang jamin kan jadi beban pemerintah ini kayaknya bisa jadi tema bahasan menarik kita nih soal tidak dijamin yang tidak dijamin terutama yang tadi masih kau nyebut tangannya tinggi nih yang kayak gitu maksudnya biar menimbulkan kesadaran juga aku ini mau nguya nih keinginanmu tercapai semoga sih enggak ada kasus ini enggak tercapai ini orang tercapai tadi ya malah membebani malah membebani pemerintah punya diri juga tersiksa keluarganya kasihan terima kasih mas Heri sudah datang kita lanjut di lain waktu terima kasih mas Eko sehat selalu apa ini kalau BPJ sehatan salam sehat atau apa salam transformasi mutu layanan mudah-mudah cepat setara baik terima kasih kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya saya Sikit Widya mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera swastiastu nam buddha ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax